Halo guys, jumpa lagi pada Subur Grader Channel akan membahas tentang budidaya ayam kampung secara tradisional mari nikmati video kami guys Sobat Subur, ini kandang ayam utama ini Sobat Subur disinilah nanti induk ayam bertelur dan mengeram jadi ayam-ayam itu kita lepas induknya agar dia lebih bebas dan lebih sehat sebetulnya kita lihat, ini yang paling terakhir ini menetasnya ini warnanya hitam semua dia mendekat sebetulnya ini salah satu yang kita pegang ini umurnya sekitar satu minggu dan pada saat satu minggu ini kita agak ekstra melakukan perawatan yaitu kita kasih makan pur ini pur 6-11 dan Alhamdulillah ini sehat semua ini Sobat Subur kita lihat di kandang sebelahnya lagi kita kasih makan pur 6-11 yang ini sekitar umur 2 minggu ini kita kasih makan pur 6-11 terus kita proc歲 akhirnya warna 1 minggu ini tinha yang janji ini por 5-12 atau even bikaya yang sedang menetas dan juga bertelur ini yang sedang mengeram sedang mengeram mengeramnya secara tradisional dan kandang-kandang kita memanfaatkan barang bekas ini bekas buah bekas buah kita buat untuk sarang dan ini juga ada induk yang sedang bertelur ini belum mengeram kalau yang sebelah tadi sudah mengeram jadi inilah salah satu budidaya ayam kampung secara tradisional ini juga ada peliharaan kita burung kalkun atau ayam kalkun nah ini ayam-ayam induk ini terakhirnya dan ini induk memang induk sengaja kita lepas supaya dia bebas dan lebih sehat sudah panas baru kita pindahkan ke box atau tempat yang kita siapkan mudah-mudahan kita menginspirasi sobat subur membudidaya kampung secara tradisional sobat subur ini ayam kampung usia sekitar 4 minggu ini sobat subur yang sebelahnya sekitar 3 minggu ini air minumnya tempatnya dari bekas air mineral kalau kita menambah cukup dari luar ayam ini baru kita kita pindahkan ini kita lihat ini ayam-ayam ini jinak ini sekitar umur 2 minggu 4 minggu ini ini cukup sehat tadi pagi saya mandikan ini supaya bersih ini sebelahnya berumur kurang lebih 3 minggu cukup sehat juga jadi ini kita memanfaatkan barang bekas untuk sarana prasarana ayam-ayam ini ini sistem pemeliharaan dengan di kandang atau di box supaya aman dari beberapa hama antara lain hama binatang buas dan juga hama penyakit lainnya ini ayam yang umurnya kurang lebih 6 minggu ini sobat-sobat kita lihat salah satunya nah ini salah satunya jadi cukup sehat jadi ayam-ayam ini jinak kita memelihara sistem kandang dan alhamdulillah perkembangannya cukup bagus ini sobat-sobat mungkin bisa menjadi inspirasi apabila kita ingin membudiri daya ayam kampung salah satu caranya seperti ini seperti ini jadi ayam-ayam ini cukup jinak dan kita mengontrolnya lebih mudah dan kita pisahkan setiap umur penetasan dan juga kapasitas kandangnya ini ada 6 ekor ini juga ada yang masih sedang mengeram jadi fasilitasnya cukup sederhana menggunakan barang bekas ini kita manfaatkan barang bekas ini saya akan melakukan pertama pembersihan atau persiapan kandang guys jadi pertama-tama kita bersihkan kandang kemudian kita beri alas kita beri alas dan ini kita menggunakan barang bekas gitu guys yaitu karung bekas pakan jadi karung bekas pakan ini kita buat untuk alas anak ayam kita pertama agar menjamin kebersihannya dan tentunya dengan kita mengganti alasnya ini otomatis alas yang lama kita ambil dan kita ganti dengan alas yang baru dan kita memanfaatkan barang-barang bekas guys dan kegiatan saya ini adalah kegiatan budidaya rumahan guys ini langkah berikutnya adalah mempersiapkan tempat air minum untuk anak ayam kita guys sama ini dengan alas tadi kami juga menggunakan bekas botol air mineral guys bekas botol air mineral yang satu liter ini kita potong kita ambil yang di bawah dan ini nanti sebagai tempat atau wadah untuk air minumnya guys nah ini wadah ini tentunya kita ikat di dalam kandang ini agar tidak tumpah guys nah ini salah satu efisiensi juga jadi mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa menginspirasi guys terutama saya sebagai seorang pensiunan pertama ingin mencari aktivitas kedua juga tentunya aktivitas itu yang bisa produktif dan menyehatkan dan kita dengan melakukan budidaya ayam kampung seperti ini tentunya pertama untuk memenuhi nutrisi atau kebutuhan daging ayam untuk keluarga kita sendiri dan syukur-syukur nanti kita bisa menjualnya dan kita bisa mendapatkan penghasilan lebih guys karena kami selaku pensiunan sudah mendapat pensiunan bulanan dan tentunya dengan kita melakukan budidaya ayam kampung secara tradisional ini dengan memanfaatkan barang bekas tentunya ini lebih efisien guys nah ini air minum kita cut agar kuat agar tidak tumpah guys kemudian kita rapihkan dan ini kita tuang air minumnya guys nah ini tempat air minum juga kita menggunakan bekas botol minuman guys jadi kita upayakan bekas-bekas botol minuman ataupun yang lainnya bisa kita manfaatkan dan ini sudah siap kita memindahkan ayamnya guys nanti akan kita pindahkan ayam anak ayam yang berumur satu minggu guys nah ini anak ayam yang berumur satu minggu ini agak spesial anak ayam yang terakhir kita budidayakan ini ini warnanya hitam semua cenderung hitam semua biasanya setiap kali penetasan itu berwarna warni guys tapi alhamdulillah pada penetasan kali ini ini warnanya dominan dengan warna hitam ini umurnya kurang lebih satu minggu dengan dengan kita memindahkan seperti ini ini tentunya akan menjaga kebersihan juga guys karena setelah kita pindahkan ini kandang yang lama akan kita bersihkan sebelum diisi dengan anak ayam yang baru menetas mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa menginspirasi guys dan ini penetasan terakhir itu ada 12 yang menetas dari 14 telur yang di rami induknya dan saat ini yang hidup tinggal 11 guys karena satu ekoran ayam mati jadi memang di saat usia masih kecil ini sangat rawan terhadap kematian dan ini sudah kita sudah siap kita pindahkan ke rumah atau kandang yang baru yang tadi telah kita siapkan mudah-mudahan nanti akan tumbuh sehat cepat besar dan segera bisa kita konsumsi ataupun kita perjual belikan guys ini kita pindahkan ke kandang yang tadi sudah kita persiapkan guys mohon kita 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 Terima kasih telah menonton